hai oke kali ini saya akan mengajarkan bagaimana para dukun-dukun itu bisa melakukan live atau dukun yang berkedok Ustadz melakukan live melawan dukun menarik benda goib dengan menggunakan aplikasi ternyata ayo kita cek ya di sini saya sudah punya aplikasi OBS studio adicin aplikasinya itu untuk live bisa di Facebook di Instagram ataupun di YouTube Oke pertama kita melakukan pengaturan Hai nyalestriming udah kita pilih nih YouTube mau Facebook atau dimana seperti apa itu yang acara-acara skerol atau apa itu penampakan bisa dilakukan menggunakan ini saya menggunakan gunakan kunci kunci stream lanjutan ini dapatkan kunci stream di klik ini saja nanti kita bisa dapatkan di YouTube kita tutup dulu ya di sini saya akan melakukan mulai streaming tapi tunggu dulu saya akan bukakan dulu video contohnya ya video yang akan saya lakukan streaming jadi streamingnya itu dimulai saat kita kita melakukan perekaman video yang akan kita mulai Oke kita cek video apa ya ada enggak ya di sini terhadap ya contohnya begini aja ya umumnya saja ketika kita memutar video kita makan mulai streaming jadi ini akan otomatis terekam di sini kita tunggu Hai jadi disini di YouTube nya kita akan otomatis melakukan streaming ini nih mulai streaming nih offline saya bukakan juga di handphone contohnya ini ceritanya lagi streaming nih nah ini contoh lagi streamingnya disini contohnya saya tutup kemudian saya buka misalnya video lah gimana ya contohnya ini video saya dengan istri saya oke oke jadi tinggal diputar begini saja nanti kelihatannya lagi live streaming ponyol lihat nih jadi kelihatannya nanti lagi sedang streaming kalau begini nah jadi saya lagi mengejar dukun kak atau mungkin melawan dukun menarik benda goib begini saja caranya ternyata yaitu menggunakan aplikasi jadi saya melakukan video ini bukan untuk apa ya tapi untuk mengedukasi masyarakat Hai mengedukasi masyarakat ya agar tidak gampang kena tipu atau penipuan ini contohnya ya contohnya tapi ini hanya berapa menit kalau kita bentar yang berapa menitnya jalan nih ke depan nih konyol ini kalau ada yang mau request tentang apa tentang trik-trik penipuan bisa request di komen atau dimanapun menggunakan teknologi karena sekarang orang menggunakan teknologi hanya untuk menipu atau menghasilkan cuan disini seakan mengedukasi masyarakat karena biasa tuh banyak korban-korban tuh yang orang-orang di kampung kita kan tinggal di kampung yang banyak korbannya itu adalah orang yang di kampung nih kasihan mereka percaya begitu kemudian menceritakan ke anak-anak seolah-olah kita ini berada di zaman dahulu kala ya semoga dengan adanya channel ini Insyaallah saya akan siap untuk mengedukasi teman-teman juga bisa request apa yang akan saya edukasikan di channel ini oke oke terima kasih kalau ada yang bertanyakan silahkan bertanya di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh